Ini udah jadi keluarga dan Kalau masih pake pamrih Jangan pernah ngaku keluarga Man Ini produk terbaru kita Hasil karya para santri Ini jilbabnya juga udah ada harganya Sama brosnya juga ya man Iya deh Salah satu contohnya Fatim juga pake man Ini jilbabnya sama brosnya Kan siapa tau kalau Fatim pake Nanti jadi ada yang balik Iya deh Ya sudah kalau gitu Fatim permisi dulu ya man Iya deh Assalamualaikum Waalaikumsalam Gangguin Pak Ang aja lu Kayak masa depan lu udah lu pikirin aja Eh Lu juga jangan gangguin gue aja Lu temennya Pak Ang bukan sih Eh ini masalah Pak Ang nih Ang benar Ini Ustadz Jainal Ang Ustadz Jainal Ustadz Jainal kenapa? Allah Masih nanya aja Assalamualaikum Waalaikumsalam Eh Tin Kayaknya itu jilbab sama bros baru tuh Eh itu dari Ustadz Jainal ya? Pak Haji Ya Jirutmu satu ya Oh iya Eh Tin Tin Mau nanya dong Ustadz Jainal beneran Ntar bulan puasa dia dateng Atau mungkin diundur-undur lagi Insya Allah Kenapa semua ini Mesti terjadi Kenapa 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 Harus mau menerima Pikisan dari Ustadz Jainal Kenapa Wan 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 baru Kegak bisa Melawan Ustadz Jainal Kita kan gak bakalan Menang Melawan Ustadz Jainal Wan Yo Yo Mbak Bapak 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 Wan Levelnya Tertalu Tertalu Tertinggi Wan Wan Sasabar Yo Seolah Dap Antum Antum Itu Bukannya Menghibur Ana Bukannya Cari solusi Buat Ana Tapi Malah Menjatuhkan mental anak rasakan ini Astaghfirullahaladzim bule-bule kok Menor ya karena pilih bukan orang Belanda lah kalau orang Belanda menir dong coba lihat boleh one two three oh gimana cantik cantik toh ayo pasti cantik boleh begini itu udah berasa kayak putri punggung putri panggung lah putri panggung punya punggung enggak Oh ya ya jelas punya ya udah enggak usah cerikis penyanyi sewo bule-bule memangnya mau kemana bule mau menyambut kedatangannya Mas Darma sekalian bule itu mau tanya dari mana Mas Darma bisa mendapatkan brosur perumahan itu brosur perumahan itu beneran atau tipu-tipu zaman sekarang tuh kita harus hati-hati banyak orang yang mengadakan tipu-tipu dan modus operandinya bermacam-macam hanya untuk menyenangkan dan untuk mendapatkan kepentingan-kepentingannya sendiri kepentingan enggak usah dibenarkan kenapa buli bisa tahu banget aja karena buli adalah orang yang seperti itu eh pokoknya itu tadi kalau sampai ada orang yang berani nipu Mas Darma dia akan langsung berhadapan sama buli jangan macem-macem sama buli buli itu orangnya sakti mandragom kamu tahu enggak sel kulit mati tahu buli itu buli yang bunuh kamu tahu cinta mati itu boleh juga yang bunuh cinta mati ini boleh itu Mas Darma Oh enggak usah manci enggak paham fashion aja enggak paham fashion aja warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah kalian makin hari makin kayak gue menjawab salam dengan lengkap tanpa gue kasih tahu boski boski dari gue rasulullah sallallahu alaihi wasalam selalu meminta kita menghargai orang-orang di sekitar kita seperti Rasulullah selalu menghargai siapapun termasuk musuhnya sekalipun jadi janganlah melakukan pembicaraan dengan berbisik-bisik di depan orang yang tidak kalian ikut sertakan dalam pembicaraan kalian kamu teh masih aja kayak gitu nggak berubah kayak apa gue kan nggak kayak boski iya kan boski iya iya dong justru gue harus mengingatkan kalian kalian harus perbanyak ibadah kayak gue kayak gue selalu meminta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala seperti gue sehingga nantinya kalian makin hari makin baik makin soleh kayak gue iya kan plongo iya kan boski iya dong 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 Tidak dong Boski Itu kan punya gue Tau diri Orang mau main Dan saya akan memainkan permainan Dan buat gue Semakin sedikit Yang tau tentang permainan ini Maka posisi Sukirman Makin aman Kira-kira Siapa selain gue Yang sudah tau Sukirman, saya dan Bang Apol On the sky Dan gue minta lagi Lu biasa aja Yang wajar-wajar aja Jangan terlalu mencolok Kalau lu punya permainan ini Menurut Bang Apoy Gondrong terpancing Gondrong itu tipe orang cedas Gak gampang buat dia terpancing Tapi feeling gue Cepat atau lambat Gondrong akan tau Permainan Dan Karena itu Lu jangan sering-sering ketemu Sukirman Atau bahkan Jangan temuin Sukirman dulu Sementara ini Iya Bang Apoy Terus Tiga anak buah goreng gimana Selalu Tidak ada bukti Untuk tidak bersalah Saya ingin mereka Seperti senjata makan Saya mau Kita ikuti dulu permainan mereka Terima kasih Bang Apoy Sekali lagi saya minta maaf Mamur selalu bikin Bang Apoy Dan temen-temen genjing repot Kita ini udah jadi keluarga Dan Kalau masih pake pamrih Jangan pernah ngaku keluarga Alhamdulillah Sub indo by broth3rmax Terima kasih